Halo, gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Nabi ya Sekarang ini waktunya kembali lagi kita membahas tentang PPSSPP Kalau nggak salah itu satu hari yang kemarin sudah membahas PPSSPP Sekarang ini kembali lagi kita membahas PPSSPP Karena ada informasi yang paling baru lagi Oke, seperti yang kalian lihat di gambar ini Ada postingannya dari developer PPSSPP ya Good news, PPSSPP for iOS has been approved again And will be returning to the store within our enjoy Ya, yang kemarin untuk updatean yang paling baru itu ditolak oleh App Store Karena apa? Karena memang katanya loh ya berdasarkan dari App Store-nya Ada hak ciptanya Padahal loh ya, padahal yang ada di Gold Edition Ini juga sama untuk updateannya Kenapa kok hanya di Free Version-nya yang kena ya Tapi yang di Gold-nya ini tidak masalah sama sekali Tapi yang sekarang ini sudah diinformasikan sama developer-nya Kalau sekarang ini PPSSPP sudah kembali lagi ke App Store Tepatnya yang ada di Free Version-nya juga ya Seperti yang kalian lihat di gambar ini juga dari Websitenya PPSSPP for iOS is back PPSSPP for iOS is back on the App Store Free Version of PPSSPP versi 1.17.2 has been re-approved by Apple Nah ya, memang sekarang ini sudah di-approved oleh App Store ya Jadi yang kemarin untuk teman-teman yang kecewa ya Loh kok gini, kok yang Free Version-nya tidak ada Nah sekarang ini sudah di-approved dan juga sudah bisa kalian update di versi yang paling baru Mungkin untuk kalian yang masih belum nonton di video yang sebelumnya Untuk update-nya Sekarang ini sudah tambah oke sekali Karena apa? Karena untuk performanya sekarang ini lebih oke lagi Daripada yang ada di versi yang sebelumnya Terus kemudian ada improve UI-nya Terus kemudian memperbaiki banyak sekali bug-bug dan juga crash fix-nya ya Jadi ini adalah informasinya Mungkin untuk kalian yang menggunakan iOS ya Dan juga menggunakan emulator yang satu ini Yang masih belum kalian update Langsung saja kalian update di versi baru Karena performanya sekarang ini sudah tambah lebih oke lagi Jadi itu adalah informasinya Nanti kalau memang ada informasi baru yang lainnya tentang emulator ini ya Terus kemudian emulator-emulator yang lain Mau di PC, mau di HP Langsung kita informasikan sama kalian secara up to date